Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi orang yang kaya, tidak melarang memiliki harta yang banyak, tidak melarang menjadi orang terkenal, atau kemudian menduduki jabatan tertentu. Tapi ingat, semua fasilitas tersebut harus bermuara pada suatu hal, yaitu memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Bersama kami belajar Sirah Nabawiyah untuk memahami sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabat. Melalui video-video pendek, diskusi dengan para toko dan pakar, lewat program CLOS, kubas lewat obrolan santai. Apapun masalahnya, dikubas dengan cara yang santai dan penuh keagrapan. Bersama kami juga menelaa kitab-kitab induk dan referensi terpercaya, menelisik hikmat, merangkai makna, lalu membangkannya dalam karyatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Inilah orang yang paling sukses, yaitu orang yang bisa memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Dan karenanya kalau kita bicara tentang konsep hidup, Islam tidak melarang seseorang untuk menjadi orang yang kaya, tidak melarang memiliki harta yang banyak, tidak melarang menjadi orang terkenal, atau kemudian menduduki jabatan tertentu. Tapi ingat, semua fasilitas tersebut harus bermuara pada suatu hal, yaitu memberikan manfaat kepada semakin banyak orang. Telah dan inilah yang kemudian kita lihat dari diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Nabi adalah orang yang kaya, yang adalah orang yang memiliki harta yang cukup. Bahkan ketika beliau menikah dengan Khadijah r.a, beliau bisa memberikan mahar yang cukup besar. Para sahabat Nabi juga adalah orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Abu Bakar Sedik pengusaha, Osman bin Affan pengusaha, Abdul Rahman bin Auf, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang mampu secara finansial. Namun lagi-lagi, semua kekayaan itu tidak untuk diri mereka, tapi betul-betul dimanfaatkan kepada semakin banyak orang. Karena itu kita lihat bagaimana ketika terjadi berbagai persiwa besar, perang-perang besar di masa Nabi, maka para sahabat Nabi itu memberikan harta yang cukup banyak. Mereka mendonasikan uangnya. Sebut misalnya Osman bin Affan dalam perang Tabuk, dikisahkan. Lalu sampai memberikan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, semua dipersembahkan fisi bilillah untuk membiayai jihad di jalan Allah SWT. Karena jemaah sekalian dimanapun berada, kita diperkenankan untuk memproduksi kekayaan, memiliki harta sebanyak yang mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang halal tentu saja, tapi pada saat sama, hendaklah kekayaan tersebut tidak untuk kita nikmati sendiri, tapi kita share ke semakin banyak orang. Jadi produksilah harta sebanyak mungkin, sesuai dengan kemampuan dan potensi yang kita miliki. Apalagi negeri kita ini negeri yang kaya, dan gunakanlah seperlunya, secukupnya. Kita jangan jadi orang yang kemaruk. Andai mungkin kita bisa beli jam tangan 5, kita cukup beli satu saja. Andai kita diberikan kemampuan beli rumah, misal 7-8, tapi tidak, kita miliki satu saja. Lalu sisanya kemana? Kita berikan, kita share, kita manfaatkan semakin banyak orang. Semoga bermanfaat. Saya Piani Bastoni, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!